Oh iya pasti akan diperhatikan. Dia harus dukung. Di awal sudah di dukung. Cuma permasalahannya jangan menggunakan cara-cara yang menekan, repasif. Nah sekarang saya katakan, dia pernah gak ke lapangan. Di sana ada gereja, satu ada masjid Nurjana, ada muswa Ahidayah. Saya sering ke sana. Saya tahu situasinya. Saya katakan kalau sampai wali kota atau camat masuk ke sana, tidak ada aparat, situasi berhenti habis. Kenapa Anda yakin habis banget, Tuan? Saya tahu situasi sana, premannya itu, gangnya itu segala macam. Ditusuk, sana sering banyak yang mati. Polisi aja ada, tentara ada kok. Jadi harus dikawal dengan TNI dan Polri di situ? Kecuali malaikat, gak dikawal. Baik, nanti kita lanjutkan. Nanti kita akan lanjutkan. Termasuk juga tudingan tadi bahwa Pak Hock turun langsung dong. Jangan nyuruh-nyuruh orang, terus penyuruh orang. Nanti, nanti, nanti. Sebentar, kita jelas jenak. Kabar petang, kami lanjutkan. Start lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Haji Lulung dulu. Pak Lulung, tadi dikatakan oleh Pak Anton bahwa ini sebenarnya memang harus ada pengawalan, polisi, dan TNI. Karena di sana premannya luar biasa. Berbahaya begitu, Pak Anton. Dan berkoordinasi dengan aparat. Berkoordinasi dengan aparat juga. Bagaimana, Pak Lulung? Ya, saya setuju. Menggunakan aparat itu saya setuju. Karena persoalan keamanan. Setuju sekali. Tapi yang perlunya itu jangan dikedepankan. Bangun komunikasi dulu. Ada kan misalkan kopi morning. Pak Ahok ketemu langsung. Saya kan tadi kasih tahu. Pasti dia mau. Asal ada kesepakatan. Berikanlah konsep-konsep yang bersifat manusiawi. Berikanlah sifat-sifat yang tentunya kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara dalam hal ini pemerintah menjamin kehidupan masyarakat atau bangsanya menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Saya saja apresiasi kok dengan Pak Ahok. Yang penting ada kesepakatan gitu. Saya kasih tahu, Jadi gini. Setelah kompensi, Suntini sudah dibahas. Saya selalu sahabat Ahok. Sampai dari pendidikan anak yang akan pindah, sampai pemulai usaha, sampai rusun. Kalau kalian sanksi, saya akan jamin. Ayo hadapi Ahok. Kalau ada apa-apa. Saya siap. Jadi, ya persoalan ini jangan kita berburuk sangka. Jangan seuzon. Ini sudah jelas, Al-Ma'idah ayat 90. Anda harus dukung sepenuhnya, sebagai wakil rakyat. Seharusnya, Anda ini membantu Ahok. Jangan diprovokasi lagi. Saya ingin sampaikan tadi malam, jam 8. Gini. Enggak, saya sampaikan jam 8 malam, anak-anak buah saya. Saya dari 7.4 di sini, sampai 7.8, 7.9. Jadi, saya ingin katakan dulu, ente kan mengetahui. Halo? Pak Anton Medan dengerin dulu, dengerin. Halo, bos. Ini dengerin. Ente jangan bilang Anies Uzon. Kan dari awal Anies bilang, apresiasi. Makanya Anies sebenarnya gak mau sama ente. Ente kagak nyambung. Orang ngomong. Enggak, ente ngomong jet. Pertama kalimat saya, ngomong saya apresiasi. Mendukung. Enggak, yang ente masuk, ente kan Ahok ngumpet, Ahok gak mau ketemu. Salah, ente. Kak ada wali kota utara, wali kota barat. Saya gak pernah ngeliat Ahok Dialog yang ada. Wali kota, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Kenapa Ahoknya gak turun gitu, Pak Anton? Saya ingin katakan, sering saya katakan, kita jangan membangun menerjemen tukang sate. Oke, sebentar. Kita dengerkan Aji Lulung dulu selesai, baru ntar Pak Anton tanggapi. Bukan, gini, gini. Entah dulu, gini, gini dulu. Ya, silahkan. Yang saya maksud itu, bukan Ahok turun. Bukan Ahok turun. Ahok berkomunikasi. Tingkat, apun sepira tingkat satu kan tuh ada Kapolda. Kapolda, ada yang, ini kan persoalannya kelihatan kan sekarang jadi masalah nih. Ya gak? Ada kontroversi. Kelihatan kan begitu. Makanya saya bilang, penyelesaiannya itu, Pak Ahok langsung berkomunikasi. Di mana di kantornya? Undang Muspida, undang Pak Pangdam Jaya, undang Kapolda, bikin kopi morning. Undang tokoh-tokohnya di situ. Kita DPRD dukung. Gak bisa gak dikagak dukung, Pak Anton. Ente jangan, bukan aneh seujur. Ahok. Aneh kan ngajarin biar pinter, biar Ahok disayang masyarakatnya. Nanti kepilih lagi. Oke, oke, Ji. Aneh udah paham, Ji. Solusi. Jadi gini, Ji. Aneh perlu jelas. 2013. Udah, Aneh kagamu-nya Mente. Aneh kagamu-nya Mente nih. Mente ngomong A, jawabnya Z. Bukan, bukan, ini. Pak Ji Lulung. J, Aneh sampaikan. 2013 sudah meng-invitalisir. Semua sudah disiapkan. Sudah dibahas dulu. Ente lihatnya sepotong-sepotong. Jangan kita, kita mau menyelesaikan satu masalah pakai kacamata kuda. Pak Ji Lulung, Pak Ji Lulung, sebentar Pak Ji Lulung kita dengarkan Pak Anto dulu. Sebentar Pak Ji. Ya, jadi saya katakan 2013 itu sudah di-invitalisir. Terus saya tanya, Ahok, gimana ini? Ini kita tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu. Nah, momen yang tepatnya itu. Dari 2013, waktu lagu. Pak Anto, kenapa momen yang tepatnya ini jelang pilkada? Mungkin banyak juga bertanya, kan? Oh, jangan kasih kesana. Jadi kalau mau pilkada, Ahok nggak boleh berbuat pencitraan. Nggak, pilkada pun harus berbuat. Nah, kita lihat waduh penuhi kan. Jadi saya katakan jangan sebuah pencitraan. Memang itu tugas Ahok kok. Mungkin kalau Haji Lulung pencitraan. Tapi kalau Ahok nggak, karena dia sejak waktu dia udah berbuat. Oke, oke. Bentar. Pak Haji Lulung, jadi pendekatan terhadap Kalijodo itu sudah tahun 2013, Pak Haji Lulung. Menurut Anton Medan, Ahok itu sudah mendapatkan pendekatan 2013. Kalau 2013, kalau begini Pak Rizky, kalau 2013 sudah selesai sekarang. Jadi saya bukan pencitraan, masa saya kagak boleh bela rakyat sih? Saya harus bela rakyat, ya. Biar rakyat sejata. Kan undang-undang dasar baca dong. Pak Anto, jangan almania-almania aja. Kalau ente membeda rakyat, masyarakat sana, ketika ada tentara masuk, Anda halangi dong. Bentar Pak Anto boleh bergantian ya. Giliran saya ngomong ente. Iya, silahkan Pak Haji. Ternyata cepat ente ngomong. Silahkan Pak Haji. Begini, saya ini sebenarnya nih, kalau tahu sama Pak Anto, saya oga nih. Iya, Pak Anto sama siapa aja berantem. Ngelak-nyelak, kayak metromini gitu. Silahkan, silahkan Pak Haji Lulung. Iya, kalau dialog nggak Pak Haji Lulung, saya nggak mau. Pak Anto, silahkan. Ya, silahkan Pak Lulung, silahkan. Udah ya, Pak Anto. Silahkan, silahkan Pak Haji. Kalau 2013, ya nggak? Ini udah 2016, udah selesai harusnya. Ente kayak wali kota aja yang kagak diganti-ganti. Ente wali kota, Pak Anto, Medan. 2013, 2016, udah selesai. Ini persoalannya, belum ada kesepakatan. Dari masyarakat. Gitu, ahok. Ini orang baik sebenarnya, pengen sepakat. Cuman ente bumbuin nih kelihatannya. Ayo hajar, hajar, hajar. Pakai tentara ke polisi, ente yang bumbuin kelihatannya nih. Wah. Maksudnya... Maksudnya... Nanti ditanggapi, boleh nanti Pak Anton bergantian. Kita jidah sejenak, nanti ditanggapi kata... Kenapa belum selesai juga kalau tahun 2013? Itu pertanyaannya. Kita jidah sejenak. Kabar petang kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan, Pak Anton. Tadi kenapa butuh waktu yang lama sih dari 2013 sampai 2016? Kenapa tidak bisa juga dibongkar? Ya, pertama ahok ini kita tahu reformasi internal ini kan terus berjalan. Kemudian proyek itu banyak harus dikerjakan. Prioritas itu masalah banjir, masalah macet, infrastruktur. Nah, waktu itu kita sampaikan ketika wagup 2013, dia bilang ke Anton, kita tunggu waktu, momen, cara yang tepat. Sampai sebegitunya. Bukankah kali jodoh ini kecil, Bang Anton? Cuma sedikit saja. Apa susahnya? Isu beredar itu besar, kayak sekarang. Sekarang kan dianggap kali jodoh itu hebat banget, banyak premas. Sebenarnya nggak? Saya ingin katakan, kali jodoh itu hebat, rame ketika Kapol diintruksikan, tangkap judi gelap semua. Di sana bukanya besar. Jadi kalau di situ aman. Orang nggak bisa masuk, bukan nggak bisa masuk. Orang Kapol sedapat jatah, utara, barat, nah Polda ya saya nggak tahu. Ketika jaman Anda dulu? Jaman saya. Sekarang? Ya tetap jalan ya, toko di sana jagoannya koordinator ya, yang mengatur sampai camat, lurah. Ini ternyata serius loh, polisi terima, camat, lurah, terima sampai sekarang. Sayang setor kok dulu, sekarang saya nggak tahu. Tapi saya yakin itu tetap berjalan, maka dia bisa langgang. Anda ingat nggak coba bagaimana forum pembela Islam mau masuk ke sana diserang? Mereka di back up oleh oknu aparat. Dan itu memang tempat sadis. Sampai setiap hari ada aja perkelayan. Orang jatuh beli mang darah. Tapi sekarang dibalik. Tentara pun pernah mati, polisi pun pernah. Tapi kemarin dibalik. Orang mengira Ahok yang menekan warga dengan menurunkan polisi, tentara, satul PP ke sana ketika sosialisasi. Karena peran media itu membesar-besarkan bahwa di sana itu sarang preman. Sekarang itu udah enggak. Zaman saya dulu. Tapi Kak Polda bilang ini masih banyak kriminalitas di sana, masih banyak premanisme di sana loh Pak Anton. Sana itu saya katakan aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin karaoke, pub, barunya bisa rame. Kalau aman seperti yang Anda bilang, harusnya nggak usah datang pakai TNI dan Polri dong ke sana. Persuasif saja. Datangnya tamu bisa rame karena itu konsumen. Konsumen datangnya aparat ini gusur. Kan beda. Iya artinya kalau di sana dirasa aman, tidak perlu membawa tentara bersenjata lengkap, polisi senjata lengkap. Ini kan saya katakan aman buat konsumen. Oh aman untuk pendatang. Pendatang. Untuk aparat datang mereka ingin bertahan. Saya katakan mau bertahan apa, saya tuju apa, udah tahu. Itu tanah, nggak jelas siapa punya. Artinya siapa yang akan menghadapi tentara ataupun polisi. Preman kan? Berarti ada preman di sana Pak Anton. Siapa yang katakan? Nggak. Saya berjamin turun, nggak ada preman-nya lagi. Paling banyak sapamnya, hansipnya, penganggurnya, tukang parkirnya. Preman itu kayak saya gini. Oh jadi Anda anggap kalau yang itu bukan preman? Bukan preman itu belum tentu, penjahat-penjahat itu udah pasti preman. Kalau saya nembak bunuh ya bunuh. Mungkin sama dengan Dayang Ajis, mungkin. Saya nggak katakan dia ini. Pak Lulung. Tapi yang namanya Dayang Usman, Dayang Hamid, Dayang Pata, Bayi. Saya ingatkan. Kali jodoh, gang sadar, tempat perempuan. Bungkaran itu nggak ada yang namanya Betawi. Baik perempuan maupun preman-nya. Nggak ada Betawi. Lulung tahu apa dikali jodoh. Gang sadar juga dia nggak tahu. Bungkaran juga dia nggak pernah terlibat. Itulah hebatnya orang Betawi. Nggak. Terpengaruh. Nah sekarang harus dibongkar. Saya bilang, kalau bisa subuh besok bongkar. Kenapa? Persoalannya bukan pelacur, judi, minum. Itu dari zaman Nabi sudah ada. Yang iya lingkungan situ, anak-anaknya. Itu ada masjid salim loh. Ada warga biasa. Mau jadi apa karakternya? Bagaimana pembentukannya? Tiap hari dia lihat cewek sembarangan, orang mabuk, berantem, darah. Nah ini yang perlu diselamatkan oleh Gubernur. Baik, sebentar. Pak Lulung, jadi yang perlu diselamatkan katanya adalah warga-warga yang anak-anak, remaja. Di sana makanya perlulah ditetipkan tempat ini. Ya udah, Pak Anton nggak boleh ngomong nih, saya ngomong. Ya. Saya lihat Pak Anton ini udah lebih dari Pak... Udah lebih dari Pahok gitu. Kalau Pahok kan bilang SP1, SP2, baru SPB. Kalau Dekaga SPB, saya suruh bongkar sendiri. Kalau Dekaga bongkar, saya bantuin. Kalau Pak Anton tadi udah mesti dibongkar. Sepagi ini dibongkar rata. Jangan gitu Pak Anton. Karena Pak Anton pernah tinggal di situ. Ya, tidak maukan Pak Anton dihina. Ya kan? Mereka juga tidak mau dihina. Saya, pertama tadi tuh, konsep udah benar. Hari ini Pak Tito ngomong, besok sudah penetipan prostitusi. Wah hebat. Hebat sekali. Ini baru konsep. Satu persatu. Prostitusi ditetipkan, tidak boleh lagi ada tamu di situ. Yang kemudian bagaimana penataan penetipan lingkungan terhadap RTH tadi. Kan RTH itu diputuskan pada tahun 2012. Ya enggak? Rencana ditil tata ruang. Nah itu termasuk enggak? Kalau termasuk ajak ngomong. Udah bagus itu Pak Hock, udah bagus lah. Jangan terpengaruh lagi. Ya enggak? Sama orang-orang yang lain. Saya dukung. Ya, bukan saya kegadung, dukung. Tetapi, saya tadi menafikan nih. Kalau tadi, katanya saya melakukan pencitran. Tidak. Saya satu visi. Satu persepsi dengan Pak Hock. Ya enggak? Cuma, saya bilang ini jangan mengalihkan isu. Jangan lupa dengan sumber waras. Itu pertama. Terus jangan bilang lagi, aku pencitraan. Kenapa? Tadi saya dengar katanya, Pak Jilulung urus aja tuh Lamborghini-nya. Lah, saya bilang ini udah kehabisan isu nih. Saya bilang, Pak Hock. Udah, sama-sama sekarang kita membangun Jakarta. Lupakan semua. Jangan melakukan pencitraan. Tapi masyarakat saya himbau. Jangan lupa kasus sumber waras. Ini kerugian negara 755 miliar yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Betul enggak? Dulu, Pak Anton masih ingat enggak? Itu banyak rampok di DPRD. Nah, yang jadi tersangka siapa? Yang terjadi tersangka anak buahnya Hock. Anda kagak kritik itu. Udah ya. Terima kasih. Soal kali jodoh, sebentar Pak Jilulung. Kali jodoh ini artinya menurut Anda tidak bisa serta-merta langsung ditertipkan. Seperti yang tadi Pak Anton bilang. Tidak bisa dalam waktu cepat. Untuk memberantas tadi anak-anak kecil di sana, warga sekitar di sana yang kena pengaruh dunia malam di sana. Enggak bisa tunggu lagi. Bagaimana itu, Pak Jilulung? Justru, itulah tadi ada kesamaan persepsi dan visi antara Pak Hock dengan DPRD. Ya, dilakukan perkataan dulu tadi. Nah, ini udah bagus nih. Pak Hock melakukan SP1, SP2, SP3, SPB. Nah, sekarang bagian polisi apa tadi? Pak Tito bilang. Sekarang dilakukan penentipan terhadap prostitusi. Udah, itu domennya Pak Polisi. Sekarang tinggal bagaimana mensiasatin supaya prostitusi ini tidak pindah ke bongkaran, tidak pindah ke kemayoran, tidak pula pindah ke Gang Hover, Gang Sayur, Kapung Sayur tadi Pak Anton bilang itu. Saya sih cuma copy paste saja. Ada yang paling penting bagaimana sekarang kita ikut menjejahatakan masyarakat. Jangan pindah dari situ, kemudian dia pindah di kolong nyematan. Baik. Ya, nggak? Jangan lagi. Pak Anton sabar ya. Sabar aja Pak Anton. Baik. Sabar aja. Baik, Pak Anton. Terima kasih. Waktu kita sudah habis, Pak Anton. Tidak ada closing-nya. Saya hanya ingin katakan begini, Mas Sumerwaras nanti ada segmen kita akan debat. Betul. Baik. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Berbicaraan kita mudah-mudahan berjalan lancar dan juga Pak Prof memikirkan ke depannya akan dikemanakan. Dikemanakan. Terima kasih. Terima kasih.